Perut Paula Verhoeven kalah di rumah Sule bikin curiga. Istri Baim Wong disinggung soal hamil baru beberapa bulan melahirkan Kenzo Eldrago Wong. Kondisi perut Paula Verhoeven kalah berkunjung ke rumah Sule dan Natalie Holzer timbulkan kecurigaan. Pasalnya perut istri Baim Wong tersebut tampak begitu berisi persis seperti saat ia tengah mengandung Kiano dan Kenzo. Namun jika kembali diperhatikan, Paula baru saja melahirkan Kenzo pada tanggal 9 Oktober 2021 lalu yang menandakan bahwa kini usia putra keduanya itu baru menginjak 5 bulan. Kehadiran buah hati memang menjadi hal yang selalu ditunggu hampir oleh seluruh pasangan suami istri. Tak heran rasanya jika ada banyak pasangan yang memutuskan untuk menjalani program memiliki anak sesuai jangka waktu yang mereka tetapkan. Seperti Baim Wong dan Paula Verhoeven yang kini sudah memiliki 2 orang putra. Meski sudah dianugerahi 2 buah hati, Baim dan Paula tak mau menutup kemungkinan bahwa kelak mereka akan kembali memberikan adik untuk Kenzo dan Kiano. Bahkan baru, baru ini kecurigaan Paula sedang hamil anak ketiga muncul saat dirinya sedang mengunjungi kediaman Sule dan Nathalie Holzer. Pasalnya lewat unggahan foto di akun Instagram ibu sambung Rizky Febian tersebut, Paula tampak semakin berisi layaknya wanita yang sedang mengandung. Makasih ad Kiano Tiger Wong dan Kenzo udah mau main ke rumah, tulis Nathalie. Tampak dalam foto yang diunggah Nathalie, Paula sedang merangkul Kiano dan menggedong Kenzo dengan memalingkan tubuhnya ke arah samping sehingga memperlihatkan dengan jelas bentuk perutnya. Mengenakan kaos hitam, bentuk buncit perut Paula pun begitu terlihat. Kondisi istri Baim Wong itu pun membuat warganet curiga bahwa Paula kini sedang hamil. Novita, Sari 97, Mama Pau hamil lagi dong, Lala Garis Bawabatiku Kalongan, Kak Paula hamil lagi, Oviari Sandi, Kak Paula Hami LGBT KNC Salfok, Mutigiano Pal, Mama Pau hamil LGK. Walau sudah menimbulkan rasa curiga netizen, sampai kini Baik Baim dan Paula belum terdengar mengumumkan perihal kehamilan anak ketiga mereka. Beberapa waktu lalu Baim Wong memang sempat mengeluarkan isyarat bahwa dirinya menginginkan akan adanya anak ketiga. Penyebabnya, ayah Kiano Tiger Wong dan Kenzo Eldrago Wong tersebut menyinggung soal keinginannya memiliki seorang anak perempuan bersama Paula Verhoeven. Seperti yang diketahui bersama, usai kurang lebih tiga tahun menikah dengan Paula Verhoeven, kehidupan Baim Wong kian bahagia akibat kehadiran kedua putranya yang mengemaskan. Putra pertamanya Kiano Tiger Wong lahir pada tanggal 27 Desember tahun 2019 sementara putra keduanya baru saja lahir pada tanggal 9 Oktober tahun 2021 lalu. Walau putra pertamanya baru berusia 2 tahun dan putra keduanya baru berusia 4 bulan, Sepertinya Baim Wong sudah memikirkan untuk kembali menambah momongan bersama Paula Verhoeven. Demi melengkapi kebahagiaan rumah tangganya, Baim berharap kelak anak ketiganya bisa berjenis kelamin perempuan. Hal ini tampak kala Baim Wong mengunggah potret kebersamaannya dengan Sabira Lala bocah perempuan yang sedang viral di media sosial, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Dalam unggahan tersebut Baim Wong tampak menggendong Lala yang sedang memanis sembari memanjakannya. Walau putra pertamanya baru berusia 2 tahun dan putra keduanya baru berusia 5 bulan, Sepertinya Baim Wong sudah memikirkan untuk kembali menambah momongan bersama Paula Verhoeven. Demi melengkapi kebahagiaan rumah tangganya, Baim berharap kelak anak ketiganya bisa berjenis kelamin perempuan. Hal ini tampak kala Baim Wong mengunggah potret kebersamaannya dengan Sabira Lala bocah perempuan yang sedang viral di media sosial, Kamis tanggal 3 Maret tahun 2022. Dalam unggahan tersebut Baim Wong tampak menggendong Lala yang sedang memanis sembari memanjakannya. Kalau punya anak cewek, pasti manja sama papahnya, tulis Baim. Ungkapan sahabat Raffi Ahmad ini pun dianggap sebagai isyarat kepada Paula Verhoeven bahwa dirinya kembali ingin memiliki seorang buah hati perempuan. Titin garis bawah Aribowo, kode buat Mama Paula Tagar Uruk, Wuri, Asri, kode buat Mama Pau kayaknya, sayang GKBS Aditek, Ria Syahputra 10, kodi ya papa et Baim Wong, Alfiano Fidi 11, Mama Pau, papa Baim ngasih kode 2, untuk Mama Pau cepat punya lagi baby cewek. Belum terbukti hamil, setidaknya ada beberapa faktor yang menjadi penyebab wanita mengalami kebuncitan setelah beberapa bulan melahirkan. Sebenarnya perut buncit usai melahirkan merupakan hal yang normal. Salah satu penyebabnya karena selama 9 bulan perut mengalami renggang untuk menampung janin. Untuk mengembalikan bentuk perut seperti sedia kala seperti sebelum hamil, tentu saja memerlukan waktu yang cukup lama. Lamanya waktu mengembalikan perut seperti semula usai melahirkan pun ditentukan oleh beberapa faktor berikut. 1. Kenaikan berat badan usai hamil 2 Memberikan asih langsung pada bayi perlu ibu ketahui bahwa menyusui adalah cara cepat untuk membakar kalori perut sehingga berat badan dapat menurun. 3. Proses melahirkan lebih dari sekali untuk ibu yang sudah melahirkan lebih dari satu kali, akan muncul tambahan kulit dan jaringan lunak pada dinding perut. Hal ini adalah salah satu faktor alami yang membuat perut ibu menjadi lebih buncit dari sebelum melahirkan. Jika ibu mengalami hal ini, ibu bisa melakukan konsultasi pada dokter kandungan jika diperlukan. 4. Tingkat instensitas ibu berolahraga semasa hamil tubuh terutama perut, memang memerlukan waktu lama untuk pulih seutuhnya dari kehamilan. Setelah bayi lahir, akan terjadi perubahan hormonal yang membuat rahim berkontraksi dan mengerut kembali seperti keadaan sebelum hamil. Umumnya, rahim membutuhkan sekitar 6-8 minggu untuk kembali ke ukuran normal. Sebagian orang mungkin cepat kurus atau perut cepat langsing setelah melahirkan. Meski bisa saja-bisa saja terjadi, tetapi sebagian besar wanita perlu waktu beberapa bulan untuk benar-benar mendapatkan perut seperti sebelum hamil. Jadi kesabaran adalah kunci utama. Dibutuhkan waktu sekitar 9 bulan, kurang lebih sama seperti usia kehamilan, untuk mengembalikan kondisi perut yang buncit usai melahirkan. Bagi ibu yang mengalami kenaikan berat badan tidak lebih dari 13 kg dan aktif bergerak selama hamil, menyusui, dan baru memiliki satu anak, biasanya lebih cepat langsing kembali. Jika ibu tidak menyusui, ibu sebaiknya lebih memperhatikan jenis asupan makan yang dikonsumsi agar membantu proses mengembalikan tubuh ke ukuran semula. Terima kasih telah menonton!